Pernikahan Aduhai Bab 92 Ternyata walaupun hari ini dimulai dengan drama Maura Hasna mendapatkan hadiah tak terduga dengan bisa pulang lebih cepat Kuliah hanya sampai jam 12 siang Dosen jam ketiga memberikan tugas karena harus ada tugas penelitian keluar kota Hasna langsung tersungkur di meja begitu dosen mata kuliah kedua keluar dari ruangan Gitu amat nah, masih kurang nasi yang tadi dimakan Amera tertawa melihat sahabatnya terlihat seperti lelah Aku kok merasa capek banget sih Mera Hasna cuma pengen tidur saat ini Gula derahnya turun tuh, soalnya tadikan kamu gak sarapan Makanya mesti maksain sarapan walaupun repot Begitu tadi kamu makan Badan nyedot lagi persediaan lemak di tubuh Buat jadi energi mengolah makanan yang kamu makan tadi Jam 10, Amera cuma bisa memandang prihatin Bukan itu aku tuh sudah hampir 2 minggu ini ngerasa lemes terus Kaya gak ada tenaga Tadi walaupun gak makan nasi aku sempat minum susu Hasna merasa sangat mengantuk Mera, aku pengen tidur bentar aja kamu jagain Yah, Hasna kemudian tidur menelungkup di meja kuliah sambil memeluk jaketnya Amera mengangguk lagi pula sekarang jam istirahat Jadi tidak akan ada yang masuk ke kelas sampai pergantian kelas Ternyata Hasna benar-benar tertidur Saat ia tidur handphonenya tidak henti-henti hidup Karena suaranya disilin selama kuliah tadi Sehingga Amera akhirnya mengambil handphone Hasna khawatir ada hal penting Dilihatnya nama di telepon Anak ke satu Oh Rupanya anak sambung pertama Hasna yang telepon Oke lebih baik diangkat khawatir ada masalah di sekolahnya Halo Assalamualaikum Amera menjawab dengan pelan dan hati-hati Takut membangunkan Hasna Siapa ini? Amera langsung kaget Kok anaknya Hasna laki-laki yang kesatu bukannya perempuan dan masih SMP Ini siapa? Amera langsung balik bertanya Kemudian langsung hening beberapa saat Saat Amera akan menutup telepon tiba-tiba terdengar suara laki-laki itu Saya suaminya Reza Amera langsung melotot Ya ampun Hasna Kalau tahu suami lo gue gak bakalan angkat Suaranya kok dalam banget gini Oh maaf mas Saya tidak tahu soalnya Nama di HP-nya Anak ke satu Saya kira anaknya Hasna Amera berusaha mencoba membuat alasan yang masuk akal Terdengar Reza menghela nafas panjang Ia sudah tidak heran karena namanya akan berubah-ubah sesuai mood Hasna Hasnanya tidur mas Tadi katanya lemes dan mengantuk Amera melihat lagi muka sahabatnya benar-benar Tidur melap sampai meler begitu Tidur lelap banget mas sampai meler ke jaket Hihihi ingin rasanya memfotokan langsung Tidur di mana dia Suara Reza terdengar dingin dan tidak bersahabat Amera langsung sadar ia bukan sedang berbicara dengan temannya Di meja kelas apa perlu saya bangunkan Amera jadi merasa tidak nyaman Tidak usah kasihan Nanti kalau sudah bangun suruh Hasna telepon saya Terima kasih maaf merepotkan Reza langsung menutup telepon tanpa menunggu Amera menjawab Ia langsung bengong ternyata cerita Hasna Kalau suaminya orang yang tidak suka bicara benar adanya Arg Tiba-tiba Hasna terbangun dan menggeliat langsung menyusut mulutnya yang terasa basah Hahaha kayak Maura bikin pulau Ucapnya tiba-tiba sambil tersenyum Nah Laki lo tadi telepon Baru gue denger suaranya kayaknya galak banget orangnya Gak jadi deh gue suka Kayak yang belagu orangnya Amera langsung nyerocos karena merasa kesal diputus pembicaraan secara sepihak Hahaha kamu baru terima telepon sampai segitunya Lah gue kawin sama dia Ucapnya santai Gak sesadis yang dibayangkan kok Biasanya dia nyebelin kalau lagi banyak masalah Dia orangnya perhatian dan sayang sama keluarga Jawab Hasna sambil scrolling di HPnya Ternyata Reza banyak mengirimkan pesan Eh Kang Arhan mengirim pesan juga Halo Nana apa kabar Gimana kuliahnya lancar Sorry belum sempat ketemu sejak awal masuk Sekarang aku baru balik dari summer class di Tohoku Jepang Kabari kalau bisa kita ketemu buat diskusi studi banding kesana Sudah disetujui sama Kaprodi buat angkatan kalian setelah beres UAS katanya Tulis Arhan dalam pesan Hasna langsung melotot Has studi banding ke Jepang Hasna sudah mengimpikan ini semenjak lama Amera OMG 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 Angkatan kita bakalan diajakin studi banding ke Tohoku Jepang Hasna langsung teriak Amera yang langsung kaget karena Hasna berteriak dekat telinganya Kamu tui biasa aja kali Amera mengosok-gosok telinganya Kamu mau ikutkan Katanya bulan depan kalau nunggu kita beres UAS Artinya Hasna menghitung waktunya Bulan depan Gila cepet banget Ke Jepang itu kan gak murah Hasna minimal 20 juta Musti nyiapin uang buat seminggu Amera langsung protes Hasna terhenyak ia lupa kalau tidak semua orang mampu Kalau kemampuan ekonominya masih sama seperti dulu dia pasti akan pikir-pikir dulu Iya Sorry aku terlalu bersemangat Hasna langsung tidak bersemangat Yuk kita pulang aja Aku mau bikin kue buat anak-anak mumpung masih ada tenaga Amera hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Tidur selama 15 menit Rupanya telah langsung membuat Hasna dalam posisi terisi penuh baterainya Betul-betul fast charging Iya aku mau pulang sekarang Gak ada kuliah jam ketiganya dosennya izin penelitian ngasih tugas Hasna sambil bertelepon kemudian berpisah dengan Amera di parkiran Baik hati-hati di jalan ya Yah gimana mas Hasna langsung menuju mobilnya yang terparkir Mau makan siang di luar bareng Aku belum makan si emang Mau makan di mana Hasna ternyata diminta pergi ke kantor Reza untuk makan siang bersama suaminya Begitu sampai di kantor Reza Hasna tidak naik ke atas Ia diminta untuk menunggu di parkiran supaya cepat Tidak sampai 10 menit Reza sudah masuk ke mobilnya Kenapa tumben-tumbenan pengen makan siang bareng segala Tanya Hasna langsung Reza langsung melirik tajam Sudah 3 bulan ini aku gak pernah punya waktu quality time sama kamu Kalau malam pasti sudah tersungkur di tempat tidur Reza cemberut Setiap malam ia selalu hanya kebagian sisa tenaga dari Hasna Tersungkur-sungkur juga masih bisa melayani Yang penting itu jawab Hasna sambil cemberut Tapi beda kamu jadi kayak kepaksa gitu Reza masih bersikuku Dimana gak kepaksa hampir setiap malam Musti panen mangga aku kan capek tiap subuh keramas Hasna langsung teriak kesal Ia membaca kalau pasangan yang normal biasanya seminggu cukup tiga kali Reza langsung tertawa melihat ekspresi kesal Hasna Sudah dibilang aku paling gak tahan kalau ngeliat kamu cemberut Mendingan sekarang kita pulang aja Mumpung mau rak rumah mama terus hujan kan belum pulang sekolah Reza langsung bersemangat Hasna melotot suaminya memang mengesalkan Aku lapar mas Katanya tadi mau makan siang bareng Hasna merenek sesekali ia ingin berjalan-jalan ganti suasana Reza selalu melarangnya berjalan-jalan dengan temannya Selalu saja banyak alasan Hem iya nanti jalan-jalannya sambil jemput Maura ke rumah mama Sekarang kita pulang dulu aja Makan siangnya di rumah Supaya hemat Kamu kan paling suka berhemat Reza mengusap-usap pipi istrinya sambil berusaha membujuk Hasna hanya bisa melemos pasrah Dia paling malas bernegosiasi sama manusia Satu ini pasti banyak alasan Ternyata tadi mama Berta langsung menjemput Maura Begitu mendengar cerita Reza tentang Maura yang ingin bertemu Beni Kura Kura Akhirnya sesampai di rumah setelah menjalankan kewajiban dengan berbagai macam permintaan Hasna bisa membaringkan tubuhnya yang penat di kasur Jam masih menunjukkan 3 sore Masih ada waktu sebelum hujan pulang sehingga ia bisa tidur dulu Bubar semua rencana membuat kue Ia sudah terlalu lelah Ra! Reza mendekati istrinya yang tampak sudah mulai teler Mau apa lagi? Aku ngantuk Hasna menjawab sambil memeluk buling dengan nyaman Tadi kamu katanya tidur di kelas Kenapa capek banget? Reza memeluk Hasna dari belakang Lia belakangan aku suka gampang ngantuk sama lemes banget Gak tau kenapa Hasna menjawab sambil setengah tertidur Kamu kapan terakhir menstruasi? Hem kemarin ya tapi cuma bentar Reza mengingat-ingat jadwal istrinya menstruasi Kenapa emang? Aku kalau capek siklus mensnya jadi kacau Pernah sampai 2 bulan gak mens Kemarin juga cuma flek doang Oh ah Hasna kembali memejamkan mata Enggak kita sudah 3 bulan lebih kan panen mangga Kamu kok masih belum hamil ya? Dulu Mita langsung hamil di bulan kedua Tidak ada jawaban dari Hasna Sehingga Reza berpikir kalau Hasna sudah tidur Padahal sebetulnya tidak Mendengar Reza menyebutkan Mita langsung hamil di bulan kedua pernikahan Entah mengapa membuatnya merasa sakit Hasna hanya diam dan berpikir apa yang salah Ia sendiri sebetulnya tidak mengharapkan untuk hamil dulu Dengan kesibukannya sekarang rasanya akan semakin besar beban yang harus ditanggungnya kalau harus hamil Tapi kalau ia mencetuskan keinginan untuk tidak hamil dulu pasti Reza menolak Hasna ingat ada suatu malam di mana Reza mengungkapkan ingin segera memiliki anak laki-laki Ia merasa kalau di rumah ini terlalu banyak perempuan sehingga ia sering merasa tidak memiliki teman Bisa dimengerti karena memang hujan dan maura sangat berpihak pada Hasna Mereka lebih sering memilih bersamanya daripada dengan Reza Sehingga seringkali Reza seperti tidak memiliki teman Karena sifat Reza yang kaku dan cenderung otoriter Semua pikiran itu terasa berputar di kepala Hasna sampai akhirnya ia jatuh tertidur Hanya saja aneh dalam tidurnya Hasna bermimpi Ternyata benar adanya ungkapan mimpi di siang bolong Mimpi yang aneh tapi sangat indah Hasna bermimpi disukai dan dikejar oleh laki-laki yang tampan Dan yang paling bahagia adalah semuanya adalah orang yang ia kenal sebagai artis luar dan dalam negeri Hanya sayang tidak ada GDO pa di sana Untuk pertama kali dalam hidupnya Hasna merasakan kebahagiaan dikagumi dan dikejar-kejar oleh lawan jenis Ketiga lelaki itu berebut untuk berkenalan dengannya Hasna merasakan bagaimana ia tersipu malu dan bingung dalam mimpinya Mimpi yang sangat jelas Rah, rah, Hasna meraba pipinya Aduh mengapa sampai malu begini Pipinya diusap dengan lembut oleh aktor tampan itu Hei, kamu mimpi apa sih? Bangun udah mau jam 5 kamu belum sholat asyar Terdengar suara yang sangat dikenal masuk ke dalam mimpi indahnya Kamu mimpi museum ya? Ya ampun gak cukup yang tadi siang sampai ke bawah-bawah mimpi Hasna langsung terbangun Di depannya aktor tampan telah berubah menjadi aktor dengan tokoh antagonis Bangun, kamu mimpi apa sampai senyam-senyum seperti itu Hasna langsung memandang Reza dengan kesal Gimana sih mas? Banguninnya kecepatan Aku baru mau pegangan sama orang itu ah ngeselin Kok bisa yah mimpinya jelas banget Hasna langsung cemberut Hatinya masih berbunga-bunga Kamu mimpi sama siapa? Ngapain? Reza langsung melotot Mimpi aku milik aku pribadi Dunia halusinasi gak boleh sama orang lain Hasna turun dari tempat tidur Heh, mimpi apa sama siapa? Reza langsung mengejar Rahasia Sudahlah Reza Biarkan perempuan punya dunia halusinasi sendiri Penting untuk keseimbangan emosi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!